Intro Tahapan verifikasi faktual partai peserta pemilu legislatif 2019 telah usai 16 partai dinyatakan lolos dan memenuhi syarat di tahapan ini Di Kabupaten Belumas dari 17 partai yang menyerahkan dokumen Setelah melakukan verifikasi faktual, hanya 16 partai memenuhi syarat Satu partai yang tidak memenuhi syarat adalah partai idaman Untuk menjadi peserta pemilu perhitungan yang dilakukan dengan skala nasional Tiap-tiap partai harus memenuhi syaratan di 34 provinsi Dengan perhitungan 75 persen keterwakilan partai di tiap-tiap provinsi Sehingga bisa terjadi ada suatu partai lolos secara nasional Namun di beberapa kabupaten tidak ada kepengurusan Ketua Komisioner KPU Unggul Warsyadi mengatakan Tahapan selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi pada tingkat provinsi Yaitu pada tanggal 10 hingga 11 Februari Seluruh partai akan dihitung berapa keterwakilan partai yang memenuhi syarat di tiap-tiap kabupaten Jika memenuhi 75 persen keterwakilan di Jawa Tengah Baru dinyatakan memenuhi syarat Setelah tahapan rekapitulasi di provinsi selesai Baru diadakan rekapitulasi tingkat nasional Setelah tanggal ini Maka tanggal 10 hingga 11 Akan dilakukan rekapitulasi tingkat provinsi Jawa Tengah Seluruh partai dihitung Berapa kabupaten MS-nya Berapa kabupaten tidak MS-nya Nah setelah itu Kalau partai ini memenuhi minimal 75 persen kabupaten kota yang ada di Jawa Tengah Maka partai itu di Jawa Tengah MS Setelah itu baru ditarik ke tingkat nasional Dari Purwakertol Banyumas, Damar Nurani, Satli TV Muartakan